Intro Untuk memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah sekaligus menyambut HOT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Pemerintah Desa Bajulan Kecamatan Saradan bekerjasama dengan Ranting Nahdlatul Ulama setempat menyelenggarakan Pawet Ta'aruf TPA-TPHI Minggu 31 Juli 2022 Pawet Ta'aruf berlangsung saat meriah karena diikuti ratusan peserta dan mereka semua berjalan kaki menyusuri jalanan desa Kepala Desa Bajulan Hari Purnomo mengatakan bahwa Pawet Ta'aruf kali ini sebagai sarana siar Islam di desanya Beliau berharap di tahun berikutnya Pawet Ta'aruf bisa digelar dengan lebih inovatif lagi Ya hari ini adalah peringatan satu Muharram Selain itu juga dalam rangka menyambut dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Tujuan diadakan Pawet Ta'aruf untuk tahun 2022 adalah Sebagai siar untuk agama Islam terutama di desa Bajulan Keanggotaan atau peserta dari Pawet Ta'aruf ini adalah TPA dan TPK se-desa Bajulan dengan jumlah peserta kurang lebih sekitar 700 orang Selain dari pemerintah desa Bajulan ini juga bekerjasama dengan Ranting NU di desa Bajulan dalam hal ini Pak Yasir Harapannya nanti semoga ke depan untuk tahun 2023 atau tahun-tahun setelahnya Pawet ini bisa dilaksanakan secara terganisir dan lebih inovatif Ya ini adalah agenda rutinan yang nanti kita agandikan setiap tahun sekali Jadi untuk Pawet Ta'aruf ini adalah edisi perdana yang ada di desa Bajulan Sepanjang perjalanan Pawet Ta'aruf lantunan lagu-lagu islami oleh grup musik hadroh desa Bajulan terus mengiringi